Shalom Bapak Ibu Surah sekalian, saya ingin menguatkan bagi Anda semua yang sedang menderita sakit penyakit. Sama seperti seorang perempuan yang sakit pendaharan 12 tahun, diobati di sana sini tapi tidak membuahkan hasil, namun satu kali ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ia mendengarkan di sana sini bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana di zaman itu ada banyak orang menjama jubahnya dan disembuhkan. Itu sebabnya harapan dan imannya bangkit. Ia berkata kepada dirinya sendiri, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Yang mendekati Yesus, mengambil tindakan menjamah jubahnya dan ia disembuhkan. Saya percaya hari ini ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kuasa yang sama sanggup menyembuhkan Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang besar. Aku percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang ingin menyembuhkan. Engkau adalah Jehova Rafa. Engkau adalah Tuhan penyembuh. Engkau menyembuhkan bukan karena Engkau bisa menyembuhkan, tapi Engkau menyembuhkan karena memang Engkau adalah pribadi penyembuh. Engkau menyembuhkan lahir dari siapa dirimu. Engkau adalah penyembuh. Kami punya iman hari ini. Asal ku jamah saja jubahmu. Asal aku berseru kepadamu. Maka aku akan sembuh. Hari ini aku mempercayai, kami mempercaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau mengubah air menjadi anggur. Engkau mencelikan yang buta. Engkau membangkitkan orang mati. Engkau mengutuk pohon menjadi kering. Itu sebabnya hari ini kami sepakat beriman sama-sama. Kami perintahkan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Pergi sekarang dalam nama Yesus Kristus. Penyakit pergi. Kelemahan tubuh pergi. Roh penyakit dalam bentuk dan macam apapun. Pergi sekarang juga dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh. Kami berkata kanker, tumor. Kami kutuk, kering dan lenyap dalam nama Yesus. Virus, bakteri, semua penyakit. Pergi dalam nama Yesus. Kutuk penyakit keturunan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh. Jadilah pulih sekarang juga. Terimalah kesembuhan. Terimalah mujizat. Mengalir kuasa kesembuhan sekarang juga. Dalam nama Yesus. Segala bentuk penyakit, penyakit keturunan. Semua ketidak normalan dalam fungsi organ-organ tubuh. Kami perintahkan sekarang juga. Jadilah normal. Organ hati, jantung, peredaran darah, kandungan, otak, paru-paru, pencernaan. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah normal. Jadilah utuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih atas tubuh Yesus yang sudah diserahkan, dilukai, dicambuk bagi kesehatan dan kesembuhan kami. Yesus yang sehat menjadi sakit. Supaya kami yang sakit menjadi sembuh. Sehingga oleh bilur-bilur tubuhmu, kami semua menerima kesembuhan. Terima kasih untuk darahmu yang menebus dosa kami. Kuasa dosa sudah dihancurkan. Oleh darahmu kami disucikan, diampuni, dibenarkan. Dan oleh karena darah Yesus kami bebas. Darah Yesus memberikan kebebasan dan kehidupan. Roh kematian dan penyakit. Pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menerima apa yang kami doakan. Dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan.